daftar itu, saya bisa mencurigai itu adalah perdagangan manusia. Oh, begitu ya. Ya, Mbak, itu bisa, asalnya bisa pantur, kalau cuman ada, saya berminat gitu. Ada, jaga ular, mau nggak? Jaga apa? Jaga ular. Nggak lah, nggak mau. Nggak apa-apa, gajinya besar loh, Mas, 15 ribu. Aku takut, Mbak, kalau ular. Oh, soalnya ini ya, saya ada job satu, jaga ular kalau mau. Gajinya, kalau dikeruskan Indonesia 30 juta. Namanya itu jaga gimana, Mbak? Ya, ya itu. Cuman, nggak punya kamar lah. Nemenin dia. Jadi nggak punya kamar. Jadi kalau kamu nggak libur seharinya itu digasih 5 juta. Terus habis itu, cuman kelemahannya satu nih, pembantunya yang lama ilang. Sampai sekarang belum ditemukan. Sudah lapor polisi ini. Oh, jadi kemakan lularnya? Nggak, 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 nggak. Belum terbukti, nggak boleh menuduh. kalau ada job yang lain terus kira-kira itu biaya berapa sih kalau ke sana gak usah ambil biaya mas, gratis ini job ular ini malah gak teruskan kalau memang mau ini sama ular gitu iya gak berani mbak 30 juta loh ya maksudnya itu kerjanya gimana ya cuman menemani ular itu aja dia gak butuh makan, dia jarang sekali makannya karena pembantu yang lamanya itu kerja kalau kurang lebih 2 minggu mungkin, ilang libur pamitan, libur gak pulang oh berarti dia takut lah ya gak tau terus sekarang kan majikannya nyari lagi, mau gak? kalau selain itu saya mau loh mes nyikati untungnya macan, bila mau berah ya Allah ya Robi aku disini di Taiwan aja kemarin di kebun binatang ya gajinya luar biasa ya saya gak, di kebun binatang itu masih makan macan gitu gajinya luar biasa itu kosongan gitu saya gak mau takut banget kalau hewan-hewan gitu kalau dia kan nyopir atau mobilnya sama pos nyata yang mau nyopir? enggak masih deh, pengalaman saya kan disini CK Amat, CK Akong nyopir nulas disini gak ada hati yang perlu gilas mas gak perlu kesini nulas gak ada hati yang perlu gilas ya jadi saya katakan sekali lagi jika di luar sana di TikTok, di Youtube mengatakan jika ada job cowok pastikan agentnya mana dan PTnya mana jika mereka berani up di media sosial alamatnya di mana seperti apa itu udah ribuan orang yang akan mencari dia tapi masalahnya tapi kebanyakan itu kalau yang itu misalnya keluarga nah itu pun jarang mas kalau di media sosial ada yang bilang ini saudaranya butuh karena saya kasih tau kamu saya tuh pernah ada job satu aja saya umumkan di media sosial yang daftar itu seribu dari situlah saya sangat ngenes sekali karena itu saya tidak pernah menceritakan ada job cowok karena sangat sensitif sekali paham gak maksud saya jadi sangat sensitif sekali jika ada itu hampir 75% bohong ilegal ilegal ya ilegal ya ilegal ya ilegal ya ilegal ya mereka datang ke sini sebagai turis terus habis itu ya itu mereka memilih untuk menjadi suaka dan ya itu terserah Anda tapi saya katakan nih kalau kamu punya uang kamu bisa bahasa datang sendiri ke Makau jangan percaya sama orang kalau ke Makau kemungkinan nih tapi saya gak 100% ke Makau datang tapi datang sendiri jangan kasihkan uangmu pada orang lain ya kalau saya gak punya channel jadi kalau bahasa ya insya Allah ya sedikit-sedikit gak perlu channel yang penting saya punya uang ke Makau cari hotel cari kos-kosan di sana banyak orang Indonesia di sana kok gak perlu channel karena channel itu kemungkinan juga berbohong kebanyakan lain betul-betul betul ya itu yang kemarin ya saya itu yang Raden Lombok kan punya apa ya nah saya langsung DM ya kan terus ingin bahwa katanya kamu cari job apa di sana ada job apa sih gitu nah itu di tiktoknya Raden Lombok kan bagus banget kan ya kan cara promosikannya kan terus? nah saya kan ambil nomernya di tiktok itu di joe terus? nah yang yang bales itu kan cewek ya kan kamu udah ada job apa di Makau cari job apa sedangkan di itu di facebook di tiktokan Raden Lombok yang maksudnya ngasih ini job ini job ini kayak gitu kan caranya kayak gini kayak gini dan saya langsung DM langsung itu sama WA-nya jawabannya kayak gitu itu perlah saya gitu makanya saya saya gak berani nih karena saya gak kenal mereka dan saya tidak tahu pokok sekali lagi kerja di kantoran ini apa? siapa? saya gak kerja mas maka dari itu saya heran kenapa kamu percaya sama saya kan saya bisa bilang nih ada job kirimin uang nih ini saya gini namanya orangnya kita kan niatnya akan baik kalau kita kenal orang dia penipu suatu saat dia akan ketipu juga kalau saya mah lebih baik kayak gitu daripada saya membohongi menipu saya gak mau kalau saya pribadi tapi ingat orang sekarang sudah tidak punya hati lagi jangan berpikir bahwa kalau aku baik dia akan jadi jangan pegang prinsip itu ya sekali lagi kalau kamu pegang prinsip itu maka kelar lah hidup kita ya emang benar emang benar kayak gitu ya cuman kita kita kan bukannya orang susah ya tapi kan membutuhkan itu tapi ya kita harus sabar melihat benar-benar gak yakin kayak gitu betul jadi untuk 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 memastikan kalau di media sosial mereka mereka mencantumkan alamat kegiatan mereka berhari-hari PT yang ada di Indonesia ya saya bisa katakan itu akurat bisa dicari itu pun tidak bisa menjanjikan itu pun tidak bisa menjanjikan bahwa itu memang benar dan nyata itu kalau kemampuan pakai visa turis ya saya misalnya betul itu berapa biaya kira-kira kalau dari Indok ya kamu cuman beli tiket pulang pergi terus bawa uang itu aja sih jadi kalau diperiksa ke imigrasi pas apes pas apes ditanya sama imigrasi punya uang